yang ditangani, ataukah sampai kepada yang permanen itu saja bergabung. Sebanyak 20 anggota Dewan Perwakilan Rakyat DR atau DPRD Kabupaten Bondowoso melakukan kunjungan kerja di DPRD Balikpapan, Kalimantan Timur pada Kamis 18 Oktober 2018. Bersama sejumlah staff sekretariat DPRD Bondowoso, rombongan wakil rakyat dari salah satu kabupaten di Jawa Timur ini bertujuan untuk menggali informasi penting guna diaplikasikan di Kabupaten Bondowoso. Rombongan yang dipimpin langsung Ketua DPRD Bondowoso Tohari SAG diterima Sekretaris DPRD Balikpapan Purnomo bersama sejumlah perwakilan OPD Pemkot Balikpapan di Ruang Rapat Gabungan Gedung DPRD Jalan Jenderal Sudirman Balikpapan. Ketua DPRD Kabupaten Bondowoso Tohari mengatakan kunjungan DPRD Bondowoso ke Balikpapan bertujuan untuk belajar berkaitan dengan pengembangan Kabupaten Bondowoso dari beberapa sektor, terutama dari sektor ekonomi, pelayanan masyarakat, serta lainnya. Dalam kunjungan ini, pihaknya sengaja membawa Ketua dan Anggota Komisi 2 dan Komisi 4 DPRD Bondowoso untuk mencari berbagai informasi penting yang menyangkut peran kedua komisi tersebut. Menurut Tohari, Komisi 2 yang membidangi ekonomi dan keuangan fokus terhadap permasalahan UMKM, yang kebetulan di Bondowoso sedang membahas RAPBD tahun 2019. Sedangkan rombongan Komisi 4 DPRD Bondowoso lebih kepada program kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Pemadam Kebakaran. Kita dari DPRD Bondowoso sengaja datang ke Parti Papan, sehingga tentunya kita akan banyak belajar berkaitan dengan pengembangan Kabupaten Bondowoso dari beberapa sektor, terutama ini dari ekonomi, kemudian juga pelayanan masyarakat, kita sengaja membawa Komisi 2 dan Komisi 4, Komisi 2 yang membidangi tentang ekonomi dan keuangan. Ini kita akan fokus kepada masalah UMKM, kemudian juga kebetulan Bondowoso lagi membahas RAPBD tahun 2019, sehingga Komisi 2 banyak mendalami masalah keuangan dan ekonomi. Sementara itu Sekretaris DPRD Balikpapan Purnomo mengatakan kunjungan kerja anggota DPRD Kabupaten Bondowoso di DPRD Balikpapan bertujuan menggali berbagai informasi penting yang berkaitan dengan Dinas Perdagangan, BPBD, dan Dinas Pemadam Kebakaran. Tadi kunjungan kerja dari DPRD Kabupaten Bondowoso, ada Ketua, Wakil Ketua, dan Komisi 2, Komisi 4. Mereka lebih kepada ke OPD. Jadi tadi kita hadirkan, sesuai dengan apa yang mereka inginkan, itu Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian, dan BPBD. Jadi tadi ada dialog antara mereka menyangkut mekanisme dan sebagainya, termasuk juga hal-hal yang berhubungan dengan aset-aset yang digunakan oleh BPBD. Jadi tadi sudah dialog dan ini dilanjutkan dengan kunjungan mereka ke kantor.